Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Informatika A Angkatan 2019 yang beranggotakan 1. Muhammad Rinaldi Korni, NPM 1906-001 2. Erfina Dwi Andiaryani, dengan NPM 1906-016 3. Ta'anapa Nurul Ainun, dengan NPM 1906-065 4. Fahmi Nurhisham, dengan NPM 1906-071 Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas sistem persamaan linear Pembahasan 1. Pengertian sistem persamaan linear 2. Tipe penyelesaian sistem persamaan linear 3. Langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 4. Contoh kasus penyelesaian dalam ruang lingkup informatika Pengertian Sistem persamaan linear SPL adalah impunan berhingga dari persamaan-persamaan linear Dalam variable X1, X2, X3, sampai Xn Persamaan linear pada umumnya terdapat Peubah atau variable dan konstanta Yang ditulis dengan huruf kecil Contohnya yaitu sebuah garis di dalam bidang kartesius atau bidang XY Secara persamaan aljabar dapat dituliskan sebagai berikut Garis dalam bidang XY Y sama dengan MX ditambah C A1X ditambah A2Y sama dengan B Secara umum persamaan linear untuk N Peubah X1, X2, X3, sampai dengan Xn Dapat dinyatakan dalam bentuk A1X ditambah A2X ditambah sampai dengan AN, Xn sama dengan B X1, X2, X3, sampai Xn adalah peubah atau variable tak diketahui Kemudian A1, A2, A3, sampai AN dan B adalah konstanta real Sebuah sistem sembarang yang terdiri dari N persamaan linear dengan N bilangan tak diketahui Dapat dituliskan dalam bentuk A11, X1 ditambah A12, X1 ditambah sampai dengan A1N, Xn sama dengan B1 A21, X1 ditambah A22, X2 ditambah sampai dengan A2N, Xn sama dengan B2 A11, X2 ditambah sampai dengan A11, Xn sama dengan B1 Dimana X1, X2, X2, Xn sama dengan Xn Variable tidak diketahui A, I, J B, I I sama dengan 1, 2, sampai M J sama dengan 1, 2, sampai N Bilangan Diketahui ini adalah SPL dengan M persamaan dan N variable Selanjutnya yang B, tipe penyelesaian sistem persamaan linear Atau disingkat SPL SPL terdapat 3 macam tipe penyelesaian Antara lain seperti Yang pertama, tidak memiliki penyelesaian atau no solution Grafiknya seperti ini Di grafik tersebut menunjukkan bahwa Kedua garis sejajar sehingga tidak ada titik perpotongan Dengan kata lain, tidak mempunyai solusi dan disimpulkan sistem persamaan linearnya tidak konsisten Yang berikutnya, yang kedua Memiliki penyelesaian solusi tunggal One solution Grafiknya seperti ini Grafik tersebut menjelaskan bahwa Kedua garis tersebut adalah titik potong antara I1 dan I2 Dengan kata lain, solusinya adalah tunggal dan sistem persamaan linearnya konsisten Berikutnya yang ketiga, yang terakhir Memiliki penyelesaian solusi banyak Atau infinitely many solutions Grafiknya seperti ini Grafik tersebut menunjukkan bahwa I1 dan I2 saling berhimpit terlihat seperti Satu garis saja Akibatnya solusi dari sistem persamaan linear tersebut tak terhingga banyaknya Dan sistem persamaan linearnya tetap konsisten Langkah penyelesaian Terdapat dua metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear Kita akan bahas yang pertama dulu yaitu metode substitusi Metode substitusi adalah penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variable dari satu persamaan ke persamaan lain Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variable dalam sistem persamaan linear Contoh, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear di bawah ini X ditambah 3Y sama dengan 7 Ini adalah persamaan ke 1 2X ditambah 2Y sama dengan 6 Persamaan ke 2 Penyelesaiannya Pertama, kita ubah persamaan 1 yaitu X ditambah 3Y sama dengan 7 3Y berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan Maka akan diperoleh nilai min 3Y X sama dengan min 3Y ditambah 7 Lalu setelah itu, substitusikan persamaan X sama dengan min 3Y tambah 7 Ke persamaan 2 yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 6 Maka, 2X ditambah 2Y sama dengan 6 Kita substitusikan X ini dengan min 3Y ditambah 7 Jadi, 2 dikali min 3Y ditambah 7 Ditambah 2Y sama dengan 6 2 dikali min 3Y, min 6Y Ditambah 2 dikali 7, 14 Ditambah 2Y sama dengan 6 Min 6Y ditambah 2Y sama dengan 6 Dikurangi 14 14, 14 pindah ruas kesebelah kanan maka akan negatif Lalu, min 6Y ditambah 2Y, min 4Y Sama dengan 6 dikurangi 14, min 8 Lalu, min 4 ini pindah ruasan kesebelah kanan Jadi, min 8 dibagi min 4 Maka, hasilnya dari Y adalah 2Y sama dengan 2 Setelah itu, kita substitusikan Nilai Y tadi adalah Y sama dengan 2 Ke persamaan 1, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 7 Maka, X ditambah 3Y sama dengan 7 X ditambah Y-nya ini Masukkan 2 3 dikali 2 sama dengan 7 X ditambah 6 X ditambah 6 sama dengan 7 X sama dengan 1 Karena 6 ini pindahkan kesebelah kanan 7 dikurangi 6 Hasilnya 1 X sama dengan 1 Jadi, himpunan penyelesaian dari soal tersebut HP sama dengan 1,2 Lalu, metode kedua, yaitu Metode eliminasi substitusi Metode eliminasi substitusi adalah Metode dengan cara mencari himpunan penyelesaian Menggunakan 2 metode Baik, eliminasi terlebih dahulu Setelah diketahui salah satu nilai peubah atau variable Baik itu X maupun Y Maka, selanjutnya Masukkan ke dalam metode substitusi Atau bisa dibalikan Substitusi terlebih dahulu lalu eliminasi Contoh Tentukan himpunan penyelesaian di bawah ini X ditambah 3Y sama dengan 15 Persamaan ke 1 X, 3X ditambah 6Y sama dengan 30 Persamaan ke 2 Penyelesaiannya Langkah pertama Kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu Kita masukkan kedua persamaan Lalu, kita kalikan Yang pertama ini Persamaan pertama Kita kalikan kepada nilai ini 3 Yang ada di persamaan kedua Lalu, yang persamaan kedua ini Kita kalikan dengan nilai yang ada di persamaan 1 Jadi, X dikali 3 Jadi, 3X 3Y dikali 3 9Y 15 dikali 3 45 3X dikali 1 3X 6Y dikali 1 6Y 30 dikali 1 30 Kita kurangi dari persamaan ini 3X kurangi 3X Habis 9Y dikurangi 6Y 3Y 45 dikurangi 30 15 15 dibagi 3 Maka, hasil dari Y adalah 5 Langkah kedua Setelah kita mengeliminasi persamaan Kita menggunakan metode substitusi Yaitu Dengan memasukkan Y sama dengan 5 Ke persamaan pertama Atau ke satu Yaitu X ditambah 3Y Sama dengan 15 Y-nya kita masukkan 5 ini ya X ditambah 3 dikali 5 Sama dengan 15 X 3 dikali 5 15 Sama dengan 15 15 dikurangi 15 Hasilnya 0 Maka, X-nya adalah 0 Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini Adalah HP sama dengan 0,5 Contoh kasus Fahmi membeli 2 modem dan juga 1 flash disk Dengan harga Rp168.000 Dan, Renaldi membeli 1 modem dan juga 1 flash disk Dengan harga Rp134.000 Tentukan harga 1 modem dan juga 1 flash disk Untuk menentukan harga 1 modem dan juga 1 flash disk Kita bisa menggunakan 2 cara Yang pertama, kita bisa menggunakan metode substitusi Dan yang kedua, kita bisa menggunakan metode eliminasi substitusi Yang pertama, menggunakan metode substitusi Kita misalkan modem adalah X dan flash disk adalah Y Maka, dari contoh kasus tersebut, kita dapatkan 2 persamaan Persamaan pertama, yaitu 2X ditambah Y sama dengan Rp168.000 Dan, persamaan kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan Rp134.000 Dari contoh kasus tersebut, yang ditanyakan adalah harga 1 modem dan juga harga 1 flash disk Pertama, kita ubah persamaan 1 Di mana persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y sama dengan Rp168.000 Menjadi, 2X kita pindah ruaskan Jadi, Y sama dengan min 2X ditambah Rp168.000 Kemudian, setelah itu kita substitusikan persamaan Y sama dengan min 2X ditambah Rp168.000 Ke persamaan 2 Di mana persamaan 2 yaitu X ditambah Y sama dengan Rp134.000 Maka, X ditambah Y sama dengan Rp134.000 Y-nya kita ganti dengan min 2X ditambah Rp168.000 Jadi, X ditambah min 2X ditambah Rp168.000 Sama dengan Rp134.000 X positif dikali negatif 2X, hasilnya negatif 2X Positif dikali positif Rp168.000 Hasilnya positif Rp168.000 Positif Rp168.000 kita pindah ruaskan Jadi, di sini X min 2X sama dengan Rp134.000 Dikurangi Rp168.000 X dikurangi 2X, hasilnya negatif X Sama dengan Rp134.000 Dikurangi Rp168.000 Hasilnya negatif Rp34.000 Kedua ruas di sini Negatif, tandanya Kita ubah menjadi positif Kita bisa kalikan dengan negatif Jadi, X sama dengan Rp34.000 Setelah itu, setelah kita memperoleh nilai X Kita bisa memperoleh nilai Y Maka, kita substitusikan nilai X sama dengan Rp34.000 Ke persamaan 1 Di mana, persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y sama dengan Rp168.000 Maka, 2X ditambah Y sama dengan Rp168.000 Kita ubah X itu menjadi Rp34.000 2X dikali Rp34.000 Ditambah Y sama dengan Rp168.000 2X dikali Rp34.000 Hasilnya Rp68.000 Ditambah Y sama dengan Rp168.000 Rp168.000 kita pindah ruaskan Dan tandanya itu akan ikut berubah Jadi, Y sama dengan Rp168.000 Dikurangi Rp68.000 Y sama dengan Rp168.000 Dikurangi Rp68.000 Hasilnya Rp100.000 Jadi, dapat disimpulkan bahwa Harga 1 modem Harga 1 modem itu tadi Kita misalkan adalah X X itu nilainya adalah Rp34.000 Dan harga 1 flash disk 1 flash disk itu Tadi kita misalkan adalah Y Dan nilai Y Yang didapat adalah Rp100.000 Yang kedua Metode Eliminasi substitusi Kita misalkan modem adalah X Dan flash disk adalah Y Maka dari contoh kasus tersebut Dapat Diketahui Bahwa kita mempunyai Dua persamaan yaitu Persamaan pertama 2 X ditambah Y Sama dengan Rp168.000 Dan persamaan kedua X ditambah Y Sama dengan Rp134.000 Dapat diketahui Bahwa dari contoh kasus tersebut Yang ditanyakan adalah Harga 1 modem Dan 1 flash disk Langkah pertama Kita menggunakan eliminasi Kita eliminasi Persamaan 1 dan persamaan 2 Dengan cara Kita mengalihkan Kedua persamaan tersebut Dengan 1 2 X dikali 1 Adalah 2 X Positif Y dikali 1 Sama dengan positif Y 168.000 Dikali 168.000 Hasilnya 168.000 Untuk persamaan 2 X dikali 1 Hasilnya X Positif Y dikali 1 Hasilnya positif Y 134.000 Dikali 1 Hasilnya 134.000 Dan kita bisa kurangkan 2 X dikurangi X Hasilnya X Positif Y Dikurangi positif Y Hasilnya 0 atau habis 168.000 Dikurangi 134.000 Hasilnya 30.000 Dan disini Dapat diketahui bahwa Nilai X Yaitu 34.000 Langkah kedua Kita menggunakan Metode substitusi Setelah diketahui Nilai X Sama dengan 34.000 Kita substitusikan Ke persamaan 1 Dimana persamaan 1 Yaitu 2 X Ditambah Y Sama dengan 168.000 Maka 2 X Ditambah Y Sama dengan 168.000 Kita rubah X itu menjadi 34.000 Jadi 2 dikali 34.000 Ditambah Y Sama dengan 168.000 2 dikali 34.000 Hasilnya 68.000 Ditambah Y Sama dengan 168.000 68.000 Kita pindah Ruaskan Dan tandanya Berubah menjadi Negatif Jadi disini Y sama dengan 168.000 Dikurangi 68.000 Y sama dengan 100.000 Karena 168.000 Dikurangi 68.000 Adalah 100.000 Jadi Dapat kita Simpulkan Bahwa Disini Harga 1 modem Modem itu Tadi kita misalkan Adalah X Dan nilai X Yaitu Nilainya adalah 34.000 Dan harga 1 flash disk Tadi itu Kita misalkan Dengan Y Dan Nilai Y Yaitu 100.000 Dan harga 1 flash disk Adalah 100.000 Sekian penjelasan Dari kelompok kami Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati